Video ini khusus buat penggemar sepak bola. Bagi yang gak suka bola, skip aja. Terima kasih buat kamu yang telah bergabung di channel ini. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang timnasnya lolos ke 4 level Piala Asia, mulai dari senior U23, U20, dan U17. Timnas Indonesia Senior telah memastikan tempat di Piala Asia 2027, timnas U20 di Piala Asia U20 2025, dan timnas U17 di Piala Asia U17 2025. Sebelumnya, pada Maret dan April 2024, timnas U23 menjadi semifinalis Piala Asia U23 Tahin 2024, dan hampir bermain ke Olimpiade 2024 Paris. Guys, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Saya rasa ini prestasi yang luar biasa, ujar Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Artinya, kita sudah mulai naik kelas. Tapi mempertahankan naik kelas itu, tidak mudah, jelas pria yang juga menjadi Menteri BUMNRI tersebut. Timnas Indonesia, melangkah dengan mulus ke Piala Asia 2027, setelah menjadi runner-up grup F, putaran kedua kualifikasi Piala Asia 2027, di bawah timnas Irak dan di atas Vietnam, serta timnas Filipina. Sementara, timnas U20 ke Piala Asia U20 2025, sesudah menjadi juara grup F, kualifikasi Piala Asia U20 Tahun 2025, dan timnas U17 ke Piala Asia U17 Tahun 2025, sebagai satu dari runner-up terbaik, di kualifikasi Piala Asia U17 Tahun 2025. Ini adalah prestasi yang hanya bisa dicapai oleh sedikit negara di Asia semisal Jepang. Namun demikian, ini baru awal dari kebangkitan sepak bola Indonesia, yang telah lama tidur. Lantas, bagaimana dengan negara ASEAN lainnya? Timnas Thailand, meloloskan tiga level timnasnya, ke Piala Asia U23 2024, Piala Asia U20 2025, dan Piala Asia U17 2025. Thailand, masih berjuang untuk lolos ke Piala Asia 2027, lewat putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027, yang akan digelar pada 25 Maret 2025, hingga 31 Maret 2026. Sementara, timnas Vietnam, hanya meloloskan dua level timnasnya, ke Piala Asia U23 2024, dan Piala Asia U17 2025. Vietnam gagal melaju ke Piala Asia U20 2025, dan masih berusaha untuk bisa lolos di Piala Asia 2027, melalui putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.